Oh eh ada anak dia itu sayang sama orang tuanya eh siapa yang disini sayang sama orang tuanya Oh banyak ya siapa yang disini suka ngelawan orang tuanya Hebat gak ada yang ngaku eh gak ada yang ngaku Siapa kalau disuruh orang tuanya langsung nurut Suruh apa suruh ke warung suruh jajan mama Nginjem HP Siapa yang disini kalau seandainya pulang sekolah rebutan HP Ada apa tidak ada apa tidak ada apa tidak Mana angkat tangan Gak boleh tuh Kalau kau anak hebat tepuk tangan Kalau kamu anak hebat riak huri Kalau kau anak hebat mari kita lakukan Kalau kamu anak pinter tepuk tangan Duduk rapi Ada seorang anak namanya Iwan Siapa namanya? Siapa namanya? Iwan Si Iwan Kok mati lagi? Backsonnya mati? Backsonnya mati? Backsonnya? Eh Ada anak namanya Iwan Dia Pagi-pagi masih bobo di kamarnya Padahal ada suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Azan apa coba Siapa yang disini suka sholat subuh angkat tangan Hebat? Tepuk tangan untuk kita semuanya Eh Si Iwan Si Iwan dibangunin sama mamanya Iwan Iya mak Si Iwan dibangunin sholat subuh Pantona dibuka Si Iwan Si Iwan pun terbangun Dia langsung kaget Mama Mama Gerbating hujannya Kenapa? Kau celanaku basah ya? Eh aku gak ngobrol lah Aku kelas pake istrih Cuma pipis di celana Hei Kalau celananya kena pipis Boleh sholat gak? Kenapa? Najis ada berapa? Satu najis apa? Dua Tiga Kalau pipis kita masuknya najis apa? Harus tau Namanya Mutawasito Akhirnya Si Iwan pun berangkat ke kamar mandi Tepuk tangan sama-sama Tepuk tangannya yang semangat dong Tepuk tangan sama-sama Stop Dia pun langsung mandi Beres Dia pun langsung sholat Kalau sholat boleh bercanda apa? Tidak Tidak Kalau sholat boleh tengok-tengok apa? Tidak Tidak Coba berdiri sama-sama Satu dua tiga semuanya berdiri Ayo berdiri Ayo berdiri Coba Imamnya takbiratul ihram Allahu akbar Takbiratul ihram sama-sama Kita mau simulasi sholat Tuh dua tiga Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kok nengok sih? Kan lagi sholat Kan tadi bilang Sholat itu Tidak boleh main-main Teman-teman di Al-Aqsa itu Ketika sholat Ada bom Dia tidak nengok Ulangi-ulangi Siap ya Allahu akbar Surat al-lazina an'anta alayhim Gairil maghdubi alayhim Waladadadlin Kalau kok anak hebat duduk rapih Eh lagi sholat Ya Allah Kan dibilangin lagi sholat Lagi sholat Gimana sih? Ternyata Kalian masih Tidak konsentrasi Makanya konsentrasi Ulangi Duduk paling rapih Sama-sama Satu Dua Tiga Duduk Udah sholat lagi beres Kan dibilangin Kalau sholat Butuh konsentras Hei Si Iwan Ketika dia beres sholat Mama Naon Aku mau pergi ke SD Eh Kamu yang rajin belajar ya Iya Kalau pulang sekolah Nanti ke madrasah Iya Si Iwan itu anak kelas 4 SD Ayahnya sudah meninggal Tapi Iwan masih bersyukur ada mamahnya Ketika sampai di sekolahan Sebelum berangkat Dia cium tangan sama ibunya Ibu aku cium tangan Eh Kalau cium tangan itu diginiin Jangan ke pipi Siapa yang kalau cium tangan ke pipi Mereka Ini cium Boleh pulak balik Asal jangan Nggak boleh Kalau anak hebat duduk Rapi Iwan pun berangkat Dari rumahnya Menuju sekolah Diantar mamahnya Naik apa Naik apa Angkot Sampai di sekolah seneng Ternyata Iwan punya sahabat Iwan punya temen namanya Momo Si Momo Lagi main handphone Di sekolah Mawa handphone Boleh apa tidak Boleh apa tidak Boleh 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 Tidak Kok boleh sih Nggak boleh lah Eh Si Momo nanyain Iwan 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 Apa Momo Aku Ayahnya baru pulang dari Bandung Aku dibeliin handphone Bagus Harganya berapa Harganya Harganya 3 juta Aku bisa nonton YouTube Hah Iya Aku bisa nonton YouTube Aku bisa buka Google Apa Iya Aku bisa main Facebook Ih kok kamu tahu sih Ini kan handphone aku Handphone aku jadul Handphone kamu jadul ya Iya Belinya berapa 100 ribu Terus ada YouTube nya Nggak ada lah Kalau ada SMS bunyi Bunyinya gimana Titip 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 siapa yang bunyi Handphone nya jadul Akhirnya Si Iwan Merasa iri Dia pengen Punya handphone Seperti si Mama Kalau kamu pengen handphone Bilang dong Sama ibu kamu Iwan Makan Nggak mau Ambil kereta Berarti bubar Jam berapa sih kereta Jam 6 Jam 5 Jam 6 kurang Jam 5 Terus kayak kereta lewat Tuh Tepik kemana di pohon ya Sampai mana tadi Oh nangis Iwan Ibu kan nggak kerja Ibu cuma dagang bakwan Dagang tempe Ya ibu aku boleh duitnya buat lewat Cuma tiga juta Astagfirullahaladzim Tiga juta itu cuman Iwan Kan Mama Ayah kamu kan udah meninggal Jadi kamu harus jadi anak yang prihatin Terserah pokoknya Balik Hape Iwan Ibunya disuruh kerja Pagi-pagi Ibunya berangkat dagang Tapi sayang Berangkat pagi-pagi Ternyata dagangnya sepi Astagfirullahaladzim Alhamdulillah ya Allah Dapet duit 15 Enak Ibunya Iwan ngitung duit Ketika dihitung Dapet duit 30 ribu Besoknya dapet duit 20 ribu Dikumpulin baru dapet 50 ribu Tapi Iwan Mama Apaan Nanti kan besok hari Sabtu Terus Aku pulang sekolah jam 12 Terus Nanti jam 1 Ke PTM aja Bilih handphone Duit nak ayah Oh Dari mana Ya pokoknya Mama kerja Pokoknya dagang Bawanya berangkat Dari subuh Hah Kamu bantuin ya Nggak mau Kalau suruh bantuin Orang tua Nggak pernah mau Tapi kalau minta sesuatu Suka maksa-maksa Ketika besoknya pagi Ibunya Iwan Berangkat Dagang Tapi sayang Iwan masih tidur Di kamar Ibunya pun dagang Dia berangkat Karena Iwan Minta Jam 1 Pergi ke mall Ibunya dagang Tapi sayang Karena ibunya lagi sakit kepala Ibunya nggak istirahat Karena setiap orang tua pengen Anaknya bahagia Setiap orang tua pengen Anaknya selalu tersenyum Walaupun apa yang dipintas Sang anak Orang tua pengen berusaha Anak Ketika ibunya mau jalan Ya Allah Dapat duitnya baru 5 ribu Di sebelah sana ada perumahan Ibu mau dagang ke sana Dia pun jalan Tapi nggak tengok-tengok jalannya Tiba-tiba ada suara Ibunya Iwan Keserempet Dan dia pun terjatuh Di pinggir jalan Kepalanya Kena batu Berlumuran darah Dia pun pingsan Untung ada Pak RT lewat Dibawa ke rumah sakit Ibunya Iwan Berlumuran darah Dia pingsan Lebih dari 3 jam Lalu ibunya Iwan Dijahit Ketika bangun Pak Aku di mana Ibu jangan dipegang Kepalanya Kepalaku sakit Pak Ibu Kepalanya kan abis dijahit Sekarang jam berapa Pak Sekarang jam 12 Ya Allah Iwan Yang nabrak Ibu namanya Iwan Bukan Pak Iwan pasti ngambek Pak Kalau jam 12 Ibu masih berada di luar Belum pulang Karena dia pengen Beli handphone Pak Pak RT Ya Bu Boleh nitip uang gak Buat Iwan Boleh Buat apa Tolong belikan handphone Yang harganya Rp150.000 Cari aja yang second Asal ada Yusufnya Eh Apa namanya Iya pokoknya ada Yusufnya Yang ada Youtubenya Pak Pak RT pun berangkat Naik motor Si Iwan udah di rumah Ngambak-ngambak Iya Udah jam 11 Belum ada Ada gelas dilempar Ada apapun semuanya dilempar Ketika mendengar suara Pak RT naik motor Nah Ibu Kok lah lagi sih Ternyata yang datang Pak RT Ketika Pak RT Ngetuk pintu rumahnya Iwan Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Siapa Pak RT Pak RT disuruh mama kamu beli Beli handphone Kok kamu tau Ya tau lah Ayo nao Ayo Iwan ngebonceng Ke motornya Pak RT Iya pegangan yang kenceng Pak RT pun berangkat Tapi sayang Ketika mau ke mal Ketika mau ke BTN Ternyata ngelewatin lampu merah Maka Pak RT pun langsung berhenti Pak kenapa berhenti Tuh lampu berum Oke Ih ini bang terobos Men ketabrak Ya kan bapak yang ketabrak Akhirnya Pak RT Handphone na bunyi Ketika Pak RT Membaca WA masuk Ibunya Iwan Yang tadi jatuh Menghambuskan nafas yang terakhir Iwan bukannya dibawa ke BTN Iwan bukannya nyari handphone Tapi Iwan dibawa ke rumah sakit Sama Pak RT Iwan pun kaget Pak RT Emang melihat baby Di rumah sakit Iwan Iya Pak Ikut ya Tangan Iwan pun dibawa Sama Pak RT Hei Ketika dibuka Iwan kaget Iwan dibawa Ke sebuah ruangan Yang sepi Ada tulisannya Kam Kamar Kamar Mayat Pak RT Emang di kamar mayat Ada yang degang HP Iwan Iya Pak Coba kamu buka kamar mayatnya Siap Biar kamu tahu isinya siapa Tukang HP Iwan pun membuka pintu kamar mayat itu Pak Kalau kau anak hebat tepuk tangan, kalau kamu anak hebat pegang kepala temennya, pijitin kepala temennya. Kalau kau anak hebat riak hore, duduk paling rapi. Iwan pun mendekat ke jenazah ibunya. Iwan, coba kamu buka. Siapa? Dibuka kain kapannya. Kok? Bukan handphone. Coba buka lagi. Siap, jangan-jangan ini kartu handphone. Pas dibuka apa yang terjadi, Iwan kaget. Melihat jasad ibunya yang sudah kaku. Jasad ibunya yang sudah tidak tersenyum lagi. Iwan pun menjerit sambil meluk. Ibu, HP-nya mana? Dia menangis bukan karena ibunya sakit. Bukan karena ibunya jatuh. Yang dia ingatannya HP, HP, HP dan HP. Adek-adek, siapa yang disini setiap hari kalau minta sesuatu sama orang tuanya suka marah-marah? Siapa yang sayang sama orang tuanya katakan? Kalau kalian sayang, janganlah seperti dalam cerita tadi. Dia pengen sesuatu terlalu berlebihan. Sehingga dia gak tahu apa yang dirasakan orang tuanya. Yang sayang sama ibunya, kepalanya nunduk yuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Tundukkan kepalanya sama-sama. Bayangkan wajah orang tua kalian. Bayangkan wajah mamah kalian. Bayangkan wajah mamah kalian yang sembilan bulan mengandung kamu. Mamah yang sayang kalian. Apapun yang kamu inginkan, mamah selalu turut. Bayangkan wajah ayah kamu. Baca istighfar ketika kamu belum bisa membayangkan wajah ayah. Baca istighfar ketika kamu lupa membayangkan wajah ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. Adik-adik. Siapa yang disini ayahnya sudah meninggal? Angkat tangan. Siapa yang ayahnya sudah meninggal? Oke. Siapa yang ibunya sudah meninggal? Angkat tangan. Siapa yang ayah dan ibunya masih hidup? Angkat tangan. Bersyukurlah kamu masih punya kedua orang tua. Jangan kau sakiti. Jangan kau kecewakan hatinya. Karena ridallahu, firdal walidain. Wasuktu lobi suktil walidain. Ridonya Allah tergantung ridho orang tua kalian. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua kalian. Maka jangan sekali-kali sebagai anak durhaka sama orang tua. Kang Didin pengen ngundang dua anak. Yang ibunya meninggal siapa? Oke, sini. Sini. Ayo berani. Coba ayo. Bu, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Oke. Siapa yang ayahnya sudah wafat? Ada? Sebelah sini ada? Oke, yuk. Sini yuk. Coba belajar yuk sini. Ibu mohon kerjasama. Saya pengen ngetuk hati anak-anak. Bisakah dia meneteskan air mata? Saya keliling Indonesia berhasil. Tapi saya di sini gak mau takabur. Karena lokasinya juga biasanya anak pinggir pasar, anak pinggir stasiun. Itu emosinya keras. Emosinya keras dibanding anak-anak yang di perumahan. Dia baru dengar musiknya aja udah nangis. Kalau di sini cuek aja. Kenapa? Karena dia biasa dibentak sama orang tuanya. Sehingga hatinya gak lembut. Dia biasa diplototin sama orang tuanya. Sehingga hatinya gak ada kasih sayang. Yo, siapa yang sayang sama orang tuanya angkat tangan? Kepalanya nunduk yuk sama-sama. Tundukkan kepalanya. Hadirkan wajah ayah kalian. Bayangkan wajah mamah. Bayangkan wajah ibu kalian. Hadirkan. Ibu yang sembilan bulan mengandung. Ketika kamu kecil kamu disusui. Ketika kamu kecil kamu digendong. Bahkan. Ketika kamu BAB ibu. Kamu lagi asik makan. Ditinggalkan. Tapi apa balasannya kita kepada orang tua kita? Kadang-kadang ketika ibu kalian minta bantuan. Beli garam ke warung. Kamu asik main sepeda. Kamu asik main handphone. Jadilah anak yang nurut. Jadilah anak yang ta'am. Jadilah anak yang baik sama kedua orang tua. Icaya engkau akan didoakan kebaikan oleh orang tua kalian. Yang sayang sama orang tua. Tundukkan kepalanya sama-sama sambil baca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan wajah ayah dan ibu kalian. Bayangkan wajah ibu yang melahirkan kamu. Hadirkan wajah mama. Yang selalu mengindong kalian. Doakan sama-sama yuk. Kepalanya nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangannya diangkat sayang. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mamaku masih kau berikan kesehatan ya Allah. Terima kasih mamaku masih hidup ya Allah. Ayahku masih ada ya Allah. Terima kasih. Bukan kepalanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan wajah mama. Mama. Maafkan aku ma. Yang suka ngelawan. Yang suka gak nurut. Aku janji ma. Aku janji. Mulai hari ini aku akan jadi anak yang taat. Mulai hari ini aku akan jadi anak yang rajin. Sholat ma. Doakan aku ma. Ayah. Maafkan kesalahan aku ayah. Yang gak pernah nurut sama ayah. Yang kadang suka ngelawan sama ayah. Ketika sekolah aku sering bolos. Kadang-kadang ada PR gak pernah dikerjakan. Aku hanya main handphone. Aku hanya nonton TV. Aku janji ayah. Aku akan jadi anak yang nurut. Aku akan jadi anak yang taat. Baca doa sama-sama. Allahumma gfirli. Wali 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 daya. Warham huma kamarabbayani suhir. Baca sama-sama sayang. Allahumma gfirli. Wali 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 daya. Warham huma kamarabbayani suhir. Silahkan semuanya berdiri. Sama-sama satu dua tiga berdiri. Yuk. Silahkan kamu belajar saling memaafkan sesama teman yang di samping kiri dan kanan. Yuk. Saling salaman. Yuk saling minta hampura. Saling minta maaf. Yuk. Silahkan bersalam-salaman. Lomba minta maaf. Siapakah pemenang yang banyak minta maafnya? Dia akan dicintai oleh Rasulullah. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo. Cepat. Ayo. Saling minta maaf. Ayo. Jangan gengsi. Hanya orang sombong yang gengsi. Minta maaf. Hanya orang sombong yang dia tidak pernah minta maaf dan memberikan maaf. Ayo coba. Berperlukan. 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 Semoga Allah meridui kehadiran kita. Semoga Allah memberkati langkah kita. Serta memudahkan gerak langkah kita semuanya. Yasirlana ala umurona. Semoga adik-adik jadi anak yang soleh dan soliha. Ingat nak. Jika kalian pengen main handphone. Boleh. Tapi ingat solat jangan ditinggalkan. Boleh. Kamu mau main apapun. Boleh nak. Tapi ingat. Orang tua kalian mengidam-idamkan. Memimpikan kalian jadi anak yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.